Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Prawata Hari ini tepat satu hari setelah lebaran ya teman-teman Latihan apa ya teman-teman yang cocok setelah lebaran ini Saksikan terus ya teman-teman Terima kasih telah menonton Hari ini kita pakai gear 3917 Dengan jumlah RPM 100-110 Kecepatannya 30-32 km per jam Dan total jaraknya 70 km Kita latihan endurance Kenapa harus latihan endurance Dan apa itu latihan endurance Endurance adalah situasi atau kondisi tubuh Yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama Tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah mengerjakan Pekerjaan atau aktivitas olahraga Ada dua garis besar di latihan endurance Yang pertama aerobik Dan yang kedua Tahapan latihan endurance Tahapan latihan endurance dibagi menjadi lima Yang pertama aerobik foundation Yang kedua aerobik development Yang ketiga anaerobik threshold Yang keempat laktat tolerance Yang kelima maksimum aerobik exercise Yang ada di video ini Sedang melakukan aerobik foundation Endurance atau daya tahan Adalah latihan yang paling dasar Yang harus dilakukan oleh seorang atlet Kalau diibaratkan Endurance itu seperti fondasi dalam sebuah rumah Maka rumah yang kuat Adalah rumah yang memiliki fondasi yang kuat Kebanyakan event di balap sepeda Adalah event yang membutuhkan Endurance yang bagus Setelah memiliki endurance yang bagus Barulah kita berlatih kecepatan Karena dalam latihan speed atau kecepatan Juga terdapat unsur-unsur endurance Sebagai gambaran Bagaimana seorang bisa menyelesaikan latihan speed 5 x 1000 meter Bila ia tidak memiliki endurance yang bagus Tidak mungkin dapat menyelesaikan program latihan kecepatan tersebut Berdasarkan penelitian Kalau ada atlet yang berlatih dua Yaitu latihan aerobik dan anaerobik Itu akan mendapatkan Atau menghasilkan platformer yang lebih baik Teman-teman Dibandingkan dengan seorang atlet Yang hanya latihan aerobik saja Sekian videonya ya teman-teman Semoga videonya ini Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa ya subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton